Hari Idul Fitri di tahun ini menjadi momen bahagia sekaligus duka bagi Nia Zulkarnain. Ya, tepat di hari kedua lebaran, Nia harus menelan pil pahit saat mendiang sang ibu Mika Wijaya berpulang untuk selama-lamanya. Lantas seperti apa momen harun Nia Zulkarnain di hari sepeninggalan mendiang sang mama? Dan bagaimana pula sosok Mika Wijaya di mata para sahabat dan juga rekannya di dunia hiburan tanah air? Momen haru rupanya juga kembali terlihat saat Nia menyaksikan sang ibu di kebumikan. Sambil berurai air mata, Nia mengungkapkan kepergian sang ibu bak separuh nyawanya hilang. Lantas seperti apa momen haru saat Nia menyaksikan sang ibu di kebumikan? Dan benarkah pula, meski diderah sejumlah penyakit, Mika Wijaya tetap tegar dan tidak menceritakan perihal penyakitnya kepada anak dan juga keluarga besarnya. Mencatatkan namanya sebagai artis dengan sejumlah penghargaan di dunia seni peran, Mika Wijaya tidak ayal dianggap menjadi mentor sekaligus guru bagi para artis juniornya. Lantas bagaimana sosok Mika di mata para pesohor di bidang seni peran? Dan benarkah pula, kesuksesan mereka tidak lepas dari tangan dingin mendiang Mika Wijaya? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan like, share channel YouTube ini. Di tengah gemat takbir iduf Fitri 1443 Hijriah pada 2 Mei 2022 kemarin, terselip kabar duka dari artis senior Mika Wijaya yang berpulang pada 3 Mei 2022 lalu. Kepergian sang ibu pun tidak pelak membuat Niazul Karnain tak bisa lagi membendung air matanya. Ya, dalam beberapa prosesi, istri dari Ari Siasale ini terus berurai air mata, bahkan menangis terseduh-seduh saat melihat mendiang sang ibu harus berpulang untuk selama-lamanya. Maka seperti inilah momen Niazul Karnain saat prosesi menyolatkan hingga mengantarkan mendiang ibunya ke mobil ambulans untuk menuju tempat perisiratan terakhirnya di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Rencananya hari ini Mama insya Allah akan dimakamkan di Tanah Kusir, di Blok A, satu liang dengan Papa Almarhum. Pesannya Papa, pesannya Papa. Jadi Papa kan meninggal 27 tahun lalu, tahun 95. Jadi waktu itu Papa bilang ya ingin kalau sampai nggak ada, dua-duanya ingin jadi satu dengan mama. Berpulang di usianya yang ke-82 tahun, Mika Wijaya memang dikenal sebagai artis senior yang humble dan tidak pelit ilmu dengan para juniornya. Hal ini terbukti dari beberapa artis yang datang dan mengirimkan doa untuk artis dengan nama lengkap Mika Mari The Rider tersebut. Lantas bagaimana sosok Mika Wijaya di mata para rekannya di dunia hiburan Tanah Air? Dan bagaimana pula mereka menceritakan kenangan terakhir mereka bersama Almarhumah? Terlalu banyak sih kenangan sama Mama ya, saya panggilnya Mama. Saya sering bawa sinetron sama dia dan beliau juga salah satu tanutan saya dalam beragama, dalam karir semuanya. Jadi, pas meninggal itu, seperti pas waktu masih dipetet sih, ada rasa. Terkadang kita kalau misalkan orang baik meninggal itu, ada rasa kita itu yang mendorong untuk datang ya. Saya nggak tahu itu dari mana, cuman aneh aja. Mama. Maksudnya mungkin sosok Mama sendiri terlihat di mana? Sabar, terlalu baik. Mengemong juga buat semuanya. Sempurna lah. Tadi saya sedihnya sebenarnya, tadi pas saya sholat kan saya belum ketemu ya. Terus mania tiba-tiba ngeliat saya lagi sholat kan saya buka masker. Dan dia neger saya dan dia bilang, Mama moji terus sebenarnya. Saya juga nggak mau ngomong moji apa, karena terlalu saya menghumbar ya cuman. Dia bilang seperti itu, dia bilang kamu ini orang ini, ini, ini. Dia selalu bilang. Oh, saya nangis. Nangis. Sholatnya juga tadi nangis. Kaget, terus ikut sedih denger kabar ini gitu. Terutama Ale sama dia kan memang dekat sama kami kan. Tapi ya, kita kan nggak bisa melawan apa yang Allah sudah tetapkan. Jadi ya, saya kasih doa yang terindah buat almarhumah. Ya pasti dunia seni peran itu kehilangan sosok yang luar biasa sih. Beliau senior yang sangat humble. Uh, baiknya luar biasa deh. Justru arti-artisi muda harus belajar. Jadi orang kayak almarhumah. Jadi, tetap sopan, santun, nggak pelit ilmu. Kalau kita nanya, waduh, pengalaman. Terus, bagaimana film jaman dulu. Terus, gimana acting sama beliau tuh luar biasa deh. Baik banget, baik banget. Ya, yang teringat sama Mika sama ya. Maksudnya, keperibadanya dengan Bunda Nia. Itu humble, ramah, dan seria juga ya. Selalu, selalu happy. Ya, kami turut merasakan buka cita karena tahu sekali kedekatan Mba Nia dengan Ibu Mika seperti apa. Mami mendoakan, menggalmarhumah. Momen haru, kembali terlihat saat Nia menyaksikan sang ibu dikebumikan. Sambil berurai air mata, Nia pun mengungkapkan kepergian sang ibu bak separuh nyawanya hilang. Lantas seperti apa harunya Nia Zulkarnain saat menyaksikan sang ibu dikebumikan. Dan benarkah pula Mika Wijaya tidak menceritakan penyakitnya kepada anak dan juga keluarga besarnya? Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo, aku Baga Zainal. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kepergian artis senior Mika Wijaya memang cukup mengejutkan. Pasalnya, Mika yang biasanya selalu tampil di layar kaca, dalam kurun beberapa tahun terakhir tidak terlihat kipranya. Usut punya usut, Mika ternyata sempat mendapatkan perawatan intensif selama bulan Ramadan, di tahun ini. Dan kepergian sang ibu pun tetap membuat Nia tak bisa membendung air matanya. Ya, pada saat almarhumah dibaringkan di peristiratan terakhirnya, Nia dan beberapa sahabat yang hadir pun lagi-lagi terlihat berurai air mata. Kesediaan Nia juga kembali tertangkap kamera saat prosesi tabur bunga di pusara terakhir ibundanya. Dengan berurai air mata, Nia dan sang suami Arisia Saleh juga menuturkan, kepergian Mika Wijaya membuat layaknya separuh nyawanya hilang. Di perimah hajinya, di maafkan kesalahannya, di budakkan jalannya, di luaskan kuburnya. Pasti yang mau pulang. Innalillahi wa innaillahi roji'un, telah berpulang kerahmatullah. Mama, Oma, Uyud, kami yang tercinta, yang paling kami cintai. Ya mungkin untuk banyak orang cukup mengejutkan, karena memang mama itu tidak pernah mau bilang-bilang kalau sakit. Jadi ya memang selain usia sudah 82 tahun, jadi memang kemarin sempat tidak mau makan saja, jadi kondisinya menurun, dan akhirnya kita bawa ke rumah sakit untuk dirawat. Sekitar 45 hari dirawat di rumah sakit, tapi sudah pulang ke rumah. Hari Rabu kemarin sudah pulang, sudah membaik, ternyata menurun kembali satu hari sebelum Idul Fitri. Dan kemarin tanggal 3 hari Selasa, jam 19.30 berpulang. Sakitnya diabetes, terus kemudian ya belakangan ada cancer. Kita semua juga tidak tahu itu. Jadi memang satu, bukan hanya teman-teman atau orang banyak yang terkejut, kami keluarga juga sangat terkejut, kami sangat shock. Mungkin fisiknya sudah melemah, jadi waktu itu kita bawa ke rumah sakit untuk ditransfusi. Jadi sempat dirawat di rumah sakit ya, sampai 45 hari ya? 45 hari. Jadi mama itu hari Rabu kemarin sudah pulang ke rumah, jadi memang ingin lebaran di rumah katanya. Jadi yaudah, dia bilang kita lebaran di rumah ya, pulang hari Rabu lalu, ya hari ini Rabu juga ya, pas satu minggu ya. Ya Alhamdulillah, tapi didampingi ada saya, ada Mas Ale, ada kakak saya juga, yang ngedampingin. Ya lepasnya Alhamdulillah, tenang sekali, dengan senyum, jadi tidak ada sakit lagi ya. Jadi enggak mau makan aja, jadi dari tahun lalu ya, eh dari kita dipon ya, dari Oktober, kita lagi pon di Papua, itu juga dapat telepon, mama lagi enggak mau makan, enggak mau makan. Jadi ya, terus mau lagi, enggak mau makan lagi gitu ya. Mungkin ternyata itu sudah sakit, tapi memang mama tidak pernah mengeluh sakit. Jadi kami pun anak-anak taunya ya, memang sakit diabetesnya aja, tidak tahu ada sakit lain, mama, ibu yang luar biasa, yang tidak pernah mau menyusahkan anak-anaknya. Kita sudah mencoba merawat selama 4 hari lebih ya. Iya, iya. Kita semua sudah harus siap, apapun yang terjadi. Ya memang sih, ditinggal enggak pernah siap ya, pastilah, apalagi orang tua itu kan kayak, ibu lagi, jadi kayak, separuh nyawanya kita kayak hilang gitu. Sempat mendapatkan perawatan intensif lantaran penyakit diabetes dan kanker yang selama ini dideritanya, nyatanya, Mika berjuang sendiri untuk melawan penyakitnya tersebut. Iya, Nia mengungkapkan jika sang ibu tidak pernah menceritakan tentang riwayat penyakitnya, dan mengaku syok akan penyakit yang diderita sang ibu. Lantas, pesan apa yang diberikan Al-Mahhumi Kewijaya di hari-hari terakhirnya? Dan seperti apa pula Niazul Karnain menguntai doanya untuk mendiang sang ibu? Tidak ada pesan karena sudah tertidur saja gitu. Sudah tertidur, terus enggak bisa komunikasi gitu. Tapi ya kami bersyukur karena dalam tidurnya Mama tidak merasa kesakitan. Kalau pesannya sih itu ya, yang saya selalu ingat, kalau apa namanya, ya berkarir itu harus yang baik, harus jaga nama baik, jaga nama baik sendiri, dan jaga nama baik keluarga. Terus kemudian ya, harus disiplin, belajar menghargai artis-artis yang senior gitu. Jadi, karena Mama bilang selalu film dan seni itu kan kita kerja sama dengan banyak orang. Jadi kita tidak, harus memberikan yang terbaik, tidak boleh mengecewakan orang, dan harus jaga nama baik. Mama selalu itu. Sia sama ibadahnya sih, pasti selalu ingatkan untuk ibadah. Saya bilang sama Mama, terima kasih sudah menjadi ibu yang baik, menjadi ibu yang luar biasa. Untuk saya, terutama untuk kami anak-anaknya, Mama ibu yang sangat baik, ibu yang soleha, ibadahnya luar biasa. dan saya bilang, saya bangga jadi anak Mama, dan saya bilang terima kasih, sudah jadi ibu yang baik, dan mohon maaf kalau saya banyak salah dengan Mama. Jadi, ya saya bilang Mama harus, Mama tenang, kita semua sayang Mama, kita jaga Mama, kita akan selalu doakan Mama itu aja. Saya justru kehilangan komunikasi, saya gak tahu sakit. Saya gak tahu sakit. Biasanya kan masih main juga, beberapa di sinetron kan, mungkin setelah dua tahun belakang, karena masalah pandemi, beliau hanya off. Saya gak pernah melihat, Mbak Mika punya masalah diantara teman-teman. Mencatatkan namanya sebagai artis, dengan sejumlah penghargaan di dunia seni peran, Mika Wijaya tidak ayal dianggap menjadi mentor, sekaligus guru bagi para artis juniornya. Lantas, bagaimana sosok Mika Wijaya di mata para pesohor di bidang seni peran? Dan benarkah pula, kesuksesan mereka tidak lepas dari tangan dingin mendiang Mika Wijaya? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jeriko. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang tiga kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa, like, share, dan subscribe. Memulai karir profesionalnya sebagai penyanyi, Mika Wijaya melanjutkan karirnya dengan berakting dalam sebuah judul film yang membuat namanya tak hanya dikenal di tanah air, tetapi juga di manca negara. Ya, berkat aktingnya yang brilian, Mika Wijaya juga tercatat sebagai artis yang berhasil menerima beberapa penghargaan tertinggi dalam dunia seni peran tanah air, yakni dengan menggondol tiga piala citra. Untuk itu, tidak ayal sosok Mika pun kerap menjadi idola, dan juga guru bagi para generasi muda di bawahnya untuk menjadi panutan. Lantas, seperti apa sosok Mika Wijaya di mata para pesohor di bidang seni peran? Dan benarkah pula, kesuksesan mereka tidak lepas dari tangan dingin mendiang Mika Wijaya? Tau sejarah perjalanan Mika di industri film Indonesia, mewarnai sejarah perfilman kita. Sudah pernah tiga kali mendapat piala citra, penghargaan tertinggi festival film Indonesia. Saya kira ini memiliki arti penting ya, dalam industri film Indonesia. Mbak Mika itu pertama kali saya nyutra darah televisi dulu, Mbak Mika lah ya. Saya kenal Tante Mika ini, sebetulnya saya panggil beliau Mama ya, karena saya kan kecil ini boleh dibilang sama Om Diki. Sama Om Diki suami beliau, Diki Sulkar Nain, dan ya Mama Mika ini waktu saya pernah main, di mana kok ibu? Beliau jadi nenek saya. Saya sangat berkesan pada waktu adegan, dia bermain dengan beliau lah. Beliau ini kan terkenal di perang antakunis, tapi sebetulnya orangnya luar biasa. Apa sih dunia seni peran itu kehilangan sosok yang luar biasa sih? Beliau senior yang sangat humble. Uh, bahagian luar biasa deh. Justru arti-artisi muda harus belajar. Jadi orang-orang kayak almarhumah. Mika jadi tetap sopan, santun, enggak pelit ilmu. Kalau kita nanya, waduh, pengalaman, terus bagaimana film zaman dulu, terus bagaimana acting sama beliau itu luar biasa. Ya, kepergian Mika Wijaya mau tidak mau memang kembali menjadi pukulan besar bagi dunia seni peran di tanah air. Sosok aktris yang humble memiliki prestasi cemerlang dan memiliki keperibadian baik dan dinilai dapat menjadi contoh bagi para artis lainnya, kini telah pergi untuk selama-lamanya. Dan doa apa yang diuntai para selebriti untuk almarhumah Mika Wijaya? Saya kira Mbak Mika ini orang yang sangat hangat ya. Kalau kita mau, selalu hangat. Selalu tersenyum. Saya enggak pernah lihat dia marah kayaknya. Mbak Mika itu sangat apalagi kalau kita ke rumahnya, Masya Allah. Setiap bagi kita mau, selalu senyum. Karena itu kita berdoa supaya almarhumah ditempatkan Allah di sisinya. Amin. Sebenarnya untuk anak-anaknya akan bilangnya juga ketika orang tua itu meninggalkan anaknya untuk menjadi soleh karena doanya itu akan mengalir terus ya. Dan itu tanpa kita, saya juga kemarin dengar tanpa kita khususan itu ya, khusus untuk orang tua enggak perlu. Mau dia sholat, mau dia itu baca apa, itu akan langsung katanya. Jadi, kalau kita yang orang luar itu hanya bisa ketika pasinya, ketika kita ingat, ketika kita ini. Tapi untuk anak-anaknya, semoga ya menjadi anak-anak yang soleh. Dan di sana dia tenang karena doanya akan terlalu, selalu akan nyampe sih ke Mama. Mudah-mudahan insya Allah ya. Mudah-mudahan Mama Mika diterima di sisya Allah, diberikan ketenangan, ya di lapangan kuburnya. Semoga usnul khatimah. Mau mendoakan magal marhumah di hapus bahas-bahasanya, di lapangan kuburnya. Dan di jauhkan dari sukses hibur, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang, tiga kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, tiga sore, dan tujuh malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih telah menonton!